Anyeonghaseyo, yoropun. Pada video kali ini, Mako Sam akan membahas Jongdo Bab 38 yang berjudul Jikjang Nye Sao-e Ho-ching. Ho-ching artinya panggilan Nye Sao-e di dalam Jikjang tempat kerja. Jadi judulnya adalah Jikjang Nye Sao-e Ho-ching, panggilan di dalam tempat kerja. Next, sebelumnya saya mau menginformasikan, kami membuka kelas online. Yang pertama adalah kelas pemula buku 1, yaitu bagi pemula yang mau belajar buku textbook panduan IPS topik, kita mulai dari buku 1, yaitu terdiri dari bab 1 sampai bab 30. Kemudian kelas selanjutan buku 1, yaitu buku 2, yaitu yang dari bab 31 sampai dengan 60. Jadi teman-teman yang sudah selesai buku 1 bisa masuk ke kelas pemula yang buku 2. Berikutnya, kelas yang ketiga adalah kelas pemantapan soal-soal ujian IPS topik. Anda langsung bisa masuk ke web kami. Kemudian ada kelas topik 1 dan kelas topik 2. Topik ini beda dengan IPS topiknya, ya, Ropon. Next, next. Fasilitas untuk kelas pemantapan sangat lengkap. Ada PDF soal, ada MP3, kemudian ada simulasi ujian IPS topik terbaru. Jadi Anda bisa mengejarkan menggunakan aplikasi seperti JupyT terbaru saat ini. Kemudian kami juga ada pembahasan melalui pertemuan Zoom untuk soal-soal di web kami. Bagi teman-teman yang tidak mengikuti kelas Zoom, ada potongan 100 ribu. Tetapi teman-teman yang tidak ikut kelas Zoom tetap bisa melihat pembahasan yang kami masukkan ke dalam web kami. Jadi di web kami juga sudah ada link pembahasan soal-soalnya. Web kita web. Kemudian web kami bisa diakses selama 1 tahun dan akan selalu kita update. Kita juga menerima konsultasi melalui WA. Berikutnya yang mau kita bahas adalah Cik Cang Ne Soe Ho Ting. Panggilan di dalam tempat kerja serta Khaldeng Hikyol Tangbok. Cara menyelesaikan konflik. Mari kita bahas satu per satu. Paragraf pertama, Daftar kata serta tata bahasanya sem taruh di bagian bawah. Ada kata buru-ta, artinya memanggil. Kemudian ada e-te, penghubung antar kalimat yang artinya saat atau ketika. Buru-te, artinya ketika memanggil. Kemudian di sini ada yeryu-tyu-myon, contohnya, seumpamanya. Kemudian ada akhiran kalimat, e-myon-tyu-ta, yang artinya cukup. Ada kata iro-ke, seperti ini. Bu-chi-ta, menempelkan. Kemudian ada tata bahasa akhiran kalimat, e-se-yo, yang artinya silahkan atau lah. Berfungsi untuk kalimat perintah. Mari kita baca. Wisa esanen, saram diril buru-te, jip-te-ge, limel bu-chi-se-yo. Kita hatikan dari partikel topik-nen. Kemudian penghubung antar kalimat e-te, kemudian dari belakang. Wisa esanen, di perusahaan, saram diril buru-te, ketika memanggil orang-orang, jip-te-ge, limel bu-chi-se-yo. Tempelkanlah, nim pada jabatannya. Jip-te katinya jabatan. Yeryu-tyu-myon, contohnya, 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 Bagaimana cara memanggilnya? Tambahkan nim di belakangnya ya. Sajang itu kan direktur. Sajang nim. Nimnya itu untuk sebutan kehormatan. Sajang nim, Bujang nim. Bujang nim itu artinya manajer. Kepala divisi atau kepala bagian. Dery nim itu wakil. Jadi bisa juga dianggap wakil kepala bagian. Cui-nim, penanggung jawab. Kemudian panjang nim, artinya mandor. Oke, saya simpulkan secara keseluruhan ya, Yeryu-tyu-myon. Wisa esanen, saram diril buru-te, jip-jip-jip-jip-jip-jip-jip-jip-jip-jip-jip-jip-jip-jip-jip-jip-jip-jip-jip-jip-jip-jip-jip-jip. Sajang nim, Bujang nim, Wajang nim, Teri nim, Cui-nim-nim, Panjang nim, Iroke, Burimion, Tui-mida. Contohnya Anda cukup memanggil seperti ini. Sajang nim, Bujang nim, Wajang nim, Teri nim, Cui-nim, Panjang nim. Next, berikutnya daftar kata dan tata bahasa di paragraf kedua. Buru-ta tadi memanggil, Erilte saat atau ketika, maka Buru-te saat memanggil. Yeryu-tyu-myon, contohnya, seumpamanya. Viset hata artinya mirip, Cikep artinya jabatan. Akhiran emion tuita artinya cukup, Iroke seperti ini. Tujita menempelkan, E-seo-seo-watinyalah atau silahkan. Kemudian, Song itu nama marga. Contoh nama marga orang Korea adalah Kim, Park, sama I. I itu biasanya di ucapkan Lee, kalau dalam bahasa kita ya. I, Lee, I-min-ho, Lee-min-ho. Ini nama-nama marga orang Korea ya. Kim, Park, I atau Lee. Oke, kita baca dan kita hatikan. Dung-nyo-na bisetan jikepe sarampurilte. Kita hatikan dari Erilte, karena ini ada penghubung antar kalimat ya. Ketika kita memanggil orang yang jabatannya mirip, atau memanggil edekan kerja, jadi Dung-nyo edekan kerja. Irme pada namanya, Shireu Kujiseo. Tempelkanlah, Si. Jadi, Kujiseo. Tempelkanlah, Si. Irme pada namanya. Yerudilmyon. Contohnya, Tuan Si, Jiun Si. Iroki peremion demida. Contohnya, Anda cukup memanggil seperti ini. Jiun Si atau Tuan Si. Sireu Kujiltenen. Ketika kita telah menempelkan Si, maka Songul Kujijianato demida. Kujianato demida, tidak perlu. Kujida menempelkan Song. Nama Marga. Gitu ya, saya ulang ya. Cara mengatikannya bagian yang sem karing-karing. Ketika memanggil orang yang jabatannya hampir sama atau mirip, serta ketika memanggil rekan, maka, tempelkanlah Si pada namanya. Contohnya, Anda cukup memanggil seperti ini. Tuan Si atau Jiun Si. Sireu Kujiltenen. Ketika kita telah menempelkan Si, maka Songul Kujijianato demida. Anda tidak perlu menempelkan nama marganya lagi. Oke, saya. Misalnya, sini Pak Jihun. Kita tidak usah Pak Jiun Si, tapi cukup Jiun Si. Jadi, Paknya tidak perlu kita ambil. Jadi, kalau sudah pakai Si, nama marganya tidak perlu diambil. Nama marganya orang Korea letaknya di paling depan ya, ya, walaupun. Misalnya, Pak Jiun. Pak Ji Sung. Nah, langsung Ji Sung Si. Gitu ya. Yi Min Ho. Mino Si. Ya, itu. Ini. Next. Daftar kata untuk paragraf ketiga. Kuro na. Takkan tetapi. Jikjang. Tempat kerja. Bak. Artinya luar. Gein Jokero. Secara pribadi. Jin Hata. Akrab. Ege. Artinya, kepada. Kemudian, ada penghubung antar kalimat. Wakwa Gaten. Seperti. Sayung Hata. Menggunakan. Jin Gen Ham. Keakrapan. Shosi Hata. Menunjukkan atau mengekspresikan. Kemudian, ada tata bahasa. Jitu Hata. Yang melekat di V. Melekat di kata kerja. Maaf ya, disini artinya bukan berdoa. Tetapi, sering juga. Jadi, ini nempel di kata-kata lain. Kalau gitu Hata. Berdiri sendiri ya. Ya, rohpun. Sering juga atau juga. Nah, sudah saya kasih garing-garing dan urutan mengatihkan. Dari Corona ya, disini. Kemudian dari Nun. Kemudian dari Nun lagi. Kemudian dari belakang. Corona. Nah, akan tetapi. Jik Chang Pak Kisonen. Di luar tempat kerja. Kein Jokero. Jinan Saram Egenen. Kepada orang yang. Jin Hatta ini akrab. Jadi, ini di bawah ini. Yang ya. Kepada orang yang akrab. Kein Jokero. Secara pribadi. Yang Nunawa Katten. Ho Chingel Sayong Hayo. Jin Gen Ham. Lih Yosihak Gitu Hamnita. Gitu Hamnita. Sering juga. Yosihata. Menunjukkan atau mengekspresikan. Jin Gen Ham. Keakrapan. Sayong Hayo. Yonya kita dikatakan dengan. Dengan menggunakan Ho Ching. Panggilan Wakaten. Seperti. Yong atau Nuna. Yong kakak laki-laki ya. Nuna kakak perempuan. Jadi, jika kita sudah akrab. Memanggil. Teman kita di Korea nanti. Kalau dia umurannya itu sekakak kita. Ya, kita panggil Yong atau Nuna. Seperti itu. Kita akan terasa lebih akrab. Saya ulang ya. Karena akan tetapi. Jikjang bagi sonen. Di luar tempat kerja. Kein Jokoro Jinan Saram Egenen. Kepada orang yang akrab. Sejarah pribadi. Yong Nuna wakaten. Ho Chingel Sayong Hayo. Jikjang bagi sonen. Di luar tempat kerja. Sering juga. Menunjukkan atau mengekspresikan. Keakrapan. Dengan menggunakan panggilan. Seperti. Yong atau Nuna. Saya akan terasa lebih akrab. Selamat. Seikultnya. Kita sudah menggunakan judul yang berbeda. Kalau tadi adalah panggilan di dalam tempat kerja. Yang ini judulnya. Bangbob artinya cara Menyelesaikan Konflik Daftar katanya Soro artinya saling atau satu sama lain Tareta artinya berbeda Mengetahui Mengakui Mengenal Lawan bicara Selita artinya salah Tata bahasa Bukan Kemudian ada tata bahasa Karena Kita artikan ya Soro darutanan kosil Injong ha seo Tata artinya mengakui Seonya itulah mengakui atau mengetahui Jadi ketahuilah atau akuilah Bahwa Soro saling Dareta berbeda Menkot disini tidak ada artinya Ini hanya merubah ke dalam kata Akuilah bahwa Saling berbeda Sangte ka Tilioso ga anira Ga anira tadi bukan Bukan Oso karena Tili Dari kata tlida Jadi tlida itu salah Tilioso karena salah Jadi dari kata tlida Ketemu rumus oso Karena Jadi bukan Jadi bukan karena kesalahan Sangte Lawan bicara Tetapi Soro ga dare Kite mun Iyeo Kite mun itu karena Soro saling Dareta berbeda Saya ulang Akuilah atau ketahuilah Bahwa saling berbeda Sangte ka tilioso ga anira Bukan karena Kesalahan Lawan bicara kita Tetapi Soro ka Dari kite mun Artinya dengan baik Serta Artinya mendengar Serta bahasa Aohi juseyo Artinya tolong Maka dari kata Serta Kemudian ketambahan Aohi juseyo Menjadi Duro juseyo Tolong dengar Serta merupakan Diket Dukyucik Jadi akan berubah Jadi real Saat bertemu vokal Maka menjadi Duro juseyo Tolong dengar ya Sangte bang Lawan bicara Serta itu bisa Punya hati mencari Bisa juga menemukan Senggak Artinya pikiran Gamjong Berasaan Sangwang Kondisi atau Situasi ETH Ini merupakan Tata bahasa Yang artinya tentang Atau mengenai Congwaki Bisa dengan benar Dengan akurat Dengan pasti Nanti kita sewaikan saja Dengan Kalimatnya IH hatinya Memahami Kemudian ada Emyon Ini merupakan Penghubungan terkalimat Yang artinya Jika Wonin Artinya penyebab Kemudian ada Verb Ditambahkan Elsuita Elsuita adalah Tata bahasa Yang artinya Bisa Ya begitu Yerobun bukan Bias Yerobun Mari kita hatikan Yerobun Pas sudah kasih tanda Dua kalimat ini Kita hatikan Urutannya dari belakang Tolong dengarkan Dengan baik Ceritanya Sang Sang Dibange Senggak Ham Jong Sang Wang Dengi Sang Wang Dengi Dehe Jong Waka Ki Ihe Amion Kal Dengi Wonin Jajel Su Is Sayo Kita hatikan Langsung dari belakang Elsuita Bisa Cata kita hatikan Menemukan Wonin Penyebab Kaldeng Konflik Jadi bisa Menemukan Penyebabnya Konflik Nyon Jika Iheada Memahami Jong Waki Dengan baik Atau dengan benar Dhe Tentang Sang Wang Kondisi Ham Jong Perasaan Serta Senggak Pikirannya Si Sang Dibang Lawan Bicara Saya mulang ya Dengarkanlah Dengan baik Ceritanya Lawan Bicara Kita Anda Akan Bisa Menemukan Penyebab Konflik Jika Anda Memahami Dengan Baik Mengenai Pikiran Lawan Bicara Kita Perasaannya Dia Serta Kondisinya Dia Maksudnya Kita dengarkan dulu Ceritanya Lawan Bicara Kenapa Kok Tadi Pas kita Tanya Dia Tidak Mau Jawab Jangan Langsung Ditanya Tidak Jawab Padahkan Kita Bila Gitu Kita Cari Dulu Ceritanya Lawan Tuh Ternyata Dia Sedang Putus Cinta Hari Ini Ternyata Sedang Ada Kabar Duka Dari Rumah Berarti Pas Saya Jawab Tadi Mungkin Dia Masih Mikirin Tentang Dukanya Dia Jadi Dia Kurang Begitu Ngeh Atau Dia Bercandaan Biasanya Nyambung Kok Ini Cuek Kita Jangan Langsung Marah Kita Cari Dulu Penyebabnya Kira Kenapa Ya Kok Seperti Biasanya Begitu Ya Ropun Jadi Kita Tidak Boleh Langsung Dia Cok Ngomong Aja Tidak Dengerin Tidak Bercanda Tidak Tidak Bukan Begitu Kita Dengarkan Dulu Kira Dia Sedang Ada Masalah Apa Ternyata Ibunya Sedang Sakit Tidak Telepon Di Rumah Dan Sebagainya Dia Bersedih Dia Tidak Bisa Saya Bercanda Seperti Biasa Berarti Aku Tidak Boleh Marah Aku Yang Salah Gitu Loh Yoropun Oke Saya Maksudnya Seperti Itu Dengarkan Dengan Baik Ceritanya Lawan Anda Bisa Mencari Penyebab Atau Bisa Menemukan Penyebab Dari Konflik Jika Anda Bisa Memahami Dengan Baik Mengenai Pikiran Lawan Bicara Kita Kemudian Perasaannya Dia Serta Kondisi Dia Sedang Seperti Apa Berikutnya Tata Bahasa Serta Kosa Katanya Jasin Artinya Diri Sendiri Icang Artinya Posisi Sang Hwang Kondisi Kaji Kwan Itu Pandangan Terhadap Nilai Antara Satu Orang Dengan Orang Yang Lain Kadang Pandangan Terhadap Nilai Itu Berbeda Kalau Kita Mengatakan Itu Biasa Teman Kita Mengatakan Itu Sudah Luar Biasa Dan Sebagainya E Tata Bahasa Yang Tentang Atau Mengenai Sang D Kawan Bicara E G Artinya Kepada Cok Cok Secara Aktif Kung G Hata Menyampaikan Mengungkapkan Menunjukkan Cong Wagi Dengan Benar Dengan Tepat Atau Dengan Akurat Alida Memberitahu Noriok Hata Berusaha Kemudian Davut Plus Ki 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 Merupakan Tata Bahasa Yang Artinya Untuk Atau Demi Seperti Itu Ya Rokon D E G Tadi Kepada Kemudian Cok 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 Rokon Itu Secara Aktif Oke Mari Kita Atikan Sudah Saya Berikan Tanda Ini Langsung Dari Belakang Nanti Mengatikannya Silahkan 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 Anda Berusaha Ki Untuk Alida Memberitahu Cung Waki Dengan Benar Ho Dan Kung Ki Hata Menunjukkan Atau Menyampaikan Atau Memberitahukan Cok 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 Rok Secara Aktif Sang DG Kepada Lawan Bicara Kita Eti He Tentang Kajikwan Pandangan Kita Terhadap Nilai Kemudian Sang Wang Kondisi Saya Mulang Ya Berusaha Kita Tentang Pandangan Kita Terhadap Nilai Kondisi Kita Serta Posisi Jiri Kita Sendiri Posisinya Lagi Apa Kondisinya Lagi Gimana Pandangan Kita Gimana Jadi Biar Lawan Bicara Kita Kita Itu Bisa Menyesuaikan Atau Bisa Toleransi Terhadap Kita Berikutnya Putak Artinya Permintaan Koncol Penolakan Mian Hatta Artinya Maaf Cuesong Hatta Maaf Yongo Itu Istilah Ata Ungkapan Atau Idiom Jadi Ungkapan Istilah Sicak Hatta Memulai Mengawali Kemudian Ada Tata Bahasa Nen Gosi Cota Sebaiknya Nah Ini Kita Tikan Dari Partikel Topek Nen Kemudian Dari Belakang Ya Yorobun Ketika Kita Ketika Meminta Ina Atau Kocel Hata Menolak Mian Hamnidaman Cuesong Hamnidaman Dengye Yungoro Sicak Hanan Gosi Cwayo Gosi Cwayo Sebaiknya Sicak Hata Kita Mulai Atau Kita Awali Yungoro Ronya Dengan Menggunakan Yungo Istilah Demi Seperti Maaf Sama Maaf Kan Begitu Jadi Di Korea Kan Ada Dua Kata Maaf Jadi Ketika Kita Meminta Atau Menolak Sebaiknya Sebaiknya Atau Sebaiknya Anda Mulai Dengan Menggunakan Istilah Seperti Mian Hamnidaman Atau Cuesong Hamnidaman Jadi Pas Mau Nolak Juga Mian Hamnida Pas Kita Mau Meminta Juga Mian Hamnida Cuesong Hamnida Seperti Itu Next Daftar Kata Tata Bahasanya Wakanada Artinya Marah Suca Artinya Angka Suto Kaji Dari Kaji Sampai Seda Artinya Menghitung Aohibuda Artinya Mencoba Artinya Cobalah Coba Maka Seobuseo Artinya Cobalah Menghitung Dari kata Seda Tadi Wa Artinya Kemarahan Cantah Menahan Tata Bahasa Cimut Hatta Artinya Tidak Bisa El Mion Artinya Jika U He Hatta Menyesal Senggita Muncul Terjadi Ataupun Ada Kemudian Tata Bahasa Al Koyeo Artinya Akat Mari Kita Atikan Katanya Dari Bagian Yang Semgaring Kenapa Disini Berhenti Karena Ada Penghubung Antara Kalimat Mion Wakan Amion Jika Anda Marah Sudharul Il Puto Sip Kaji Seyo Poseyo Cobalah Anda Menghitung Angka Dari Satu Sampai Sepuluh Jadi Jika Anda Marah Atau Sebelum Anda Marah Cobalah Menghitung Angka Dari Satu Sampai Sepuluh Nah Kalau Itu Bahasa Cara Menahan Marah Kita Menghitung Il Isam Sabi Jadi Marah Warul Cham Simut Han Yon Kita Berhenti Lagi Karena Tidak Penghubung Antara Kalimat Yon Jika Jimut Hata Itu Tidak Bisa Jika Anda Tidak Bisa Cham Dari kata Cham Ta Menahan Wa Kemarahan Jadi Jika Jika Anda Tidak Bisa Menahan Kemarahan Anda Nantinya Uhehanen Ili Seng Gila Koyeo Gila Koyeo Itu Akan Seng Gita Muncul Ili Itu Hal Nen Yang Uhehata Disesalkan Jadi Akan Muncul Hal Yang Disesalkan Alias Akan Muncul Penyesalan Seperti Itu Ya Oke Saya Ulang Wakan Hamyon Jika Anda Mau Marah Sucar Il Kuto Sip Kaji Seyo Buseyo Cobalah Menghitung Angka Dari Satu Sampai Sepuluh Wadal Cham Cimut Hamyon Jika Anda Tidak Bisa Menahan Kemarahan Anda Nantinya Uhehanen Ili Seng Gila Koyeo Nantinya Akan Ada Penyesalan Atau Nantinya Akan Muncul Penyesalan Agis Saya Nih Jadi Kajikan Semita Yorobun Jangan lupa Yang mau Ikut Pemantapan Ada Sosilitas PDF Simulasi MP3 Serta Pembahasan Via Zoom Ada Link Pembahasan Kita upload Di web Web Kita Akses Selama Setahun Kemudian Selalu Menerima Konsultasi Melalui WA Walaupun Ya Ketelat Nah Bagi Yang mau Ikut Kelas Buku 1 Buku 2 Kelas Pemula Silahkan Cat Ke 08 56 00 72 Pemantapan Juga Ada Topik 1 Ada Topik 2 Ada Nih Kami kasi Kenas Nita Kamsa Nita Jangan lupa Like Subscribe Comment Share Serta Aktifkan Tombol Notifikasinya Supaya Teman-teman Tidak Ketinggalan Pada Konten Konten Saya Berikutnya Kamsa Nita Yorobun Assalamualaikum